Dulu, aku termasuk dalam tim yang gak suka sarapan lho, tapi ternyata sarapan itu penting banget. Dengerin cerita ini yuk! Kenapa harus memilih healthy and balanced nutrition sub breakfast? Awalnya, aku tuh tim lontong sayur atau nasi uduk. Tapi, ternyata ada pilihan yang lebih sehat. Pastikan, menu sarapan memiliki nutrisi penting yang dibutuhkan untuk menjaga daya tahan tubuh. Membuat sarapan pagi sering memakan waktu, makanya banyak orang skip sarapan pagi. Nah, sebenarnya, apa sih perumahan sarapan pagi bagi kesehatan tubuh kita? Memperkuat imunitas tubuh bisa dimulai saat sarapan. Tak hanya menyediakan energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktifitas, Namun juga menyuplai nutrisi yang seimbang, juga imunitas yang kuat. Sarapan bikin ngantuk? Ah, itu mitos! Faktanya, sarapan itu justru sumber energi kita sebelum beraktifitas, meningkatkan imunitas hingga mencegah obesitas. Fakta lainnya, kalau kita rutin breakfast, porsi makan kita jadi tidak berlebihan. Kalau kita tidak sarapan, kita akan mengalami penurunan kadar glukosa darah. Dan akibatnya, kadar glukosa kita jadi tidak terkontrol. Apa bonus sarapan andalanmu kalau aku selalu mempersiapkan menu mingguanku sehingga lebih praktis dan tentu saja dengan menyertakan bodiki? Ini breakfast saya. Breakfast kamu apa? Saya suka bodiki kafe latte ini. Jarang sekali orang menyadari bahwa dengan sarapan akan menjaga mood dan konsentrasi. Yuk bikin bodikimu lebih bervariasi. Aku bikin dawel choco oat with banana. Rasanya nikmat dan mengenyangkan lho. A better meal for a better meal. Terima kasih telah menonton!